Intro Perceraian Nita Talia yang berstatus sebagai istri kedua belakangan menjadi konsumsi publik Namun baru-baru ini kabar mengejutkan kembali dibagikan Nita Ia mengabarkan bahwa sang suami Nurdin Ruditya meninggal dunia melalui Instagram pribadinya Mengutip dari suara.com Nurdin meninggal dunia pada Jumat 15 Januari sekitar jam 11 malam di rumah sakit Mitra Kemayoran Jakarta Utara Menurut sang pengacara Deddy J. Syamsudin, Nurdin meninggal setelah mengalami komplikasi penyakit Salah satunya COVID-19 yang masih mewabah di tanah air Nurdin ternyata sudah menjalani perawatan intensif di rumah sakit sekitar satu bulan Rencananya jenazah Nurdin akan dimakamkan di kampung sang istri Atin Mediawati Sementara itu Nita membagikan fotonya bersama almarhum melalui Instagram Berdasarkan caption yang dituliskan, Nita terlihat begitu sedih Sempat berseteru karena perceraian, pedangdut kelahiran 38 tahun lalu itu Juga menuliskan permintaan maaf kepada pria yang pernah menjadi suaminya selama 20 tahun Ungkap duka serta doa sontak ramai dituliskan rekan-rekan artis